Halo Sobat AdSense, salam pintar! Bersama saya, Kalex Tutor Biologi AdSense.id Dalam video kali ini, kita akan membahas soal-soal UTBK 2021 Intro Intro Sobat AdSense, kita akan mulai dengan membahas soal berikut Kita baca dulu soalnya Analisis DNA yang diekstraksi dari individu yang mempunyai keunikan disebut apa? A. Cloning DNA B. Sequence DNA C. Sidik jari DNA D. Ekstraksi DNA E. Rekayasa DNA Oke, jadi teman-teman kita dapat soal mengenai teknologi biomolekuler Nah, teman-teman ini sebenarnya masuk ke bagian bioteknologi tetapi yang lebih modern gitu ya Jadi memang beberapa buku itu belum ada pembahasannya Atau jarang sekali membahas sampai ke level ini gitu ya Jadi teman-teman, untuk gambaran teknologi biomolekuler disini membahas mengenai bioteknologi yang benar-benar melibatkan materi genetik gitu ya Atau biomolekuler gitu ya Nah, misalkan adalah DNA, RNA, dan sebagainya Maka, teman-teman, seperti yang kita manfaatkan untuk zaman pandemi COVID-19 Kita menggunakan salah satu teknik biomolekulernya yaitu yang kita sebut sebagai PCR Oke ya Nah, jadi teman-teman kita makanya nggak heran bisa dapat soal-soal yang mendalam seperti ini Nah, jadinya teman-teman kita dapat kata kuncinya disini adalah analisis Oke ya Berarti ini adalah teknik untuk menginterpretasikan atau menerjemahkan gitu ya Data DNA Nah, data DNA kayak gimana sih? Nah, data DNA itu bisa berupa misalkan sequence gitu ya Nah, sequence itu bisa berupa ATCG-ATCG gitu ya Teman-teman buka profil DNA dari organisme atau kita Oke ya Nah, disini ada kata selanjutnya yaitu diekstraksi Mengekstrak berarti kita menarik gitu ya Menarik atau mengambil Jadi kita mengambil DNA dari suatu individu Misalkan saya diambil DNA-nya Nah, proses itu yang kita sebut sebagai ekstraksi Tentu saja di tahapan ekstraksi itu pasti ada subtahap tertentu Agar kita mendapatkan DNA yang benar-benar murni gitu ya Yang kita dapat gunakan untuk analisis Nah, kemudian kata selanjutnya disini adalah keunikan gitu ya Nah, ini mengindikasikan bahwa atau menekankan bahwa setiap individu Walaupun spesiesnya sama Nah, kita pasti punya identitas DNA yang unik Misalkan saya dan teman-teman Kita sama-sama satu spesies homo sapiens manusia Nah, tapi jelas saya dan teman-teman pasti perawakannya beda Ya kan ya? Karena apa? Karena sekuens DNA kita berbeda Nah, di teknik analisis ini yang ditanyakan ini soal Itu menekankan analisis yang memanfaatkan keunikan tersebut Oke ya, kita coba lihat untuk pilihannya sekarang Nah, untuk pilihan yang pertama itu adalah cloning Nah, teman-teman kalau dengar kata cloning Biasanya itu langsung mikir Oh, domba doli gitu ya Nah, tapi teman-teman Perlu teman-teman pahami bahwa Yang namanya cloning itu adalah proses perbanyakan Gitu ya Jadi, maknanya itu adalah perbanyakan Misalkan Nah, saya penelitian soal Misalkan gen yang menyebabkan suatu mutasi untuk penyakit X Gitu ya Nah, saya udah dapet nih Nah, biar nanti saya penelitian di hari-hari selanjutnya itu gak nyari-nyari lagi Gitu ya Nah, saya akan cloning si gen target tersebut gitu ya Jadinya saya dapet banyak kopiannya Maka ketika saya mau penelitian tinggal ngambil gitu ya Nah, jadi ini kayak teman-teman ada buku Ada halaman yang teman-teman butuhkan Nah, halaman itu yang teman-teman targetkan Nah, itu yang kita sebut sebagai cloning Sebagai gambaran aja gitu ya Nah, kemudian yang B itu adalah sequence Nah, sequence adalah yang tadi ya Gitu ya Adalah bukaan profil dari DNA ATCG-ATCG-nya gitu ya Nah, teman-teman di sini gitu ya Kalau sequence itu berarti yang kita analisis gitu ya Nah, bukan menggambarkan kondisi analisisnya gitu ya Jadi di sini kan tanya Yang merupakan teknik analisis DNA-nya Kita menganalisis pasti menganalisis si sekuensinya gitu ya Jadi tidak menjawab ya Oke, kemudian yang C itu adalah sidik jari DNA Nah, untuk terjemahan bahasa Indonesia-nya Mungkin kedengaran kayak aneh ya gitu ya Sidik jari tapi DNA Nah, biasanya di sini akan ada semacam miskonsepsi Oh, berarti yang dilakukan oleh tim kepolisian forensik Yang memanfaatkan sidik jari Itu yang kita sebut sebagai sidik jari DNA Bukan gitu ya Jadi sidik jari DNA adalah istilah yang digunakan Untuk menekankan bahwa DNA satu individu dengan yang lainnya Itu berbeda seperti halnya sidik jari Saya dan teman-teman gitu ya Jadi ini adalah istilah Oke ya Jadi, yang C kira-kira seperti itu Yang D, ekstraksi Ekstraksi adalah proses tadi mengambil Gitu ya Kalau ekstraksi DNA yang diambil adalah Tentu saja DNA-nya Oke, kemudian yang E itu adalah rekayasa DNA Nah, kita udah mulai di zaman yang benar-benar maju Untuk rekayasa DNA-nya Tapi definisinya biasanya agak ngaco gitu ya Biasanya kalau kita ngomongin soal rekayasa Pasti mikirnya oh ini pasti pemalsuan Tapi enggak ya teman-teman Rekayasa itu adalah terjemahan dari kata engineering Nah, artinya teman-teman mengutak-ngatik gitu ya Jadi rekayasa di sini dari kata engineering Gitu ya Nah, berarti kayak merekonstruksi Oke ya Menyusun ulang gitu Misalkan bagaimana cara kita bisa menghilangkan Gen penyebab penyakit keturunan tertentu Gitu ya Bagaimana kita bisa mempertinggi metabolisme Dari bakteri penghasil yoghurt Agar yoghurt yang dihasilkan Itu lebih banyak dan lebih cepat Nah, teman-teman Itu yang kita sebut sebagai rekayasa DNA Oke ya Nah, kita udah tahu maknanya di setiap ini Gitu ya Jadi ini tipenya benar-benar lebih kepengetahuan ya Kepemahaman teman-teman Terhadap istilah-istilah biologi Nah, di sini dibilang ya Analisis DNA Nah, berarti Di sini tindakannya kita sudah dapat Bacaannya gitu ya Kita mau baca Kemudian kita maknai Apa sih artinya gitu ya Dari DNA yang diekstraksi Dari individu yang mempunyai keunikan Nah, teman-teman Ini adalah kata kuncinya Pasti udah tahu ya jawabannya apa Pastinya jawaban untuk soal ini Adalah yang C Yaitu sidik jari DNA Atau bahasa Inggrisnya disebut DNA Fingerprinting Nah, teman-teman Melalui proses sidik jari DNA Kita bisa gunakan ini Untuk misalkan forensik Ataupun kebutuhan analisis lainnya Misalkan Teman-teman dapat sampel darah Dari TKP gitu ya Misalkan ada penjuri gitu ya Kemudian dia ngebobol kaca Nah, di kacanya ada bercak darah Gitu ya Nah, teman-teman bisa gunakan darah tersebut Sebagai sumber DNA-nya Nah, teman-teman buka profilnya gitu ya Kemudian pastinya di proses Seperti itu kita akan dapatkan tersangka Ya kan ya Nah, ceritanya ada tersangka 1, 2, dan 3 Kita buka masing-masing profil DNA-nya Kemudian kita bandingkan Nah, teman-teman Karena kita tahu bahwa Setiap DNA dari satu individu itu unik Pastinya kita bisa dapat Si pelaku kejahatannya Dari dugaan tersangka tersebut Gitu ya Jadi itu penggunaan Dari sidik jari DNA Atau DNA fingerprinting Nah, Sobat AdSense Sampai di sini dulu Video pembahasan soal-soal UTBK 2021 Sampai bertemu di video berikutnya Semoga bermanfaat Salam Pintar Sekian Sobat AdSense Untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi Di video belajar berikutnya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Untuk video terbaru kami ya Sobat AdSense juga bisa Mengunjungi AdSense.id Dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat AdSense Salam Pintar